Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Yang sudah cair kemarin bantuannya Perlu diketahui pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Maupun pencairan PPNT Alokasi bulan November dan Desember Pencairan tahap terakhir Di akhir tahun 2024 ini Sebentar lagi Proses pencairannya akan segera dicairkan kembali Diprediksi akan dipercepat oleh Kemensos Yang proses pencairannya ini berdasarkan jadwal Itu akan dimulai disalurkan Di antara bulan November hingga akhir bulan Desember Akhir tahun 2024 ini Kemudian ada informasi yang sangat penting Kabar terbaru Bagi KPMPKH dan PPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT Maupun PPNT alokasi November dan Desember Anda ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM, PKH dan PPNT ini harus tahu Dan jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan tahap terakhir PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan Semoga Anda tidak termasuk KPM Yang sudah tidak bisa cair bantuannya Karena sudah dilarang oleh Kemensos Kira-kira kriteria KPM yang seperti apa Yang sudah tidak bisa cair ini Simak informasi ini hingga selesai Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan PPNT Di akhir tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH dan PPNT cair setiap dua bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan via Bank Himbara Kartu KKS Merah Putih Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH dan PPNT Ini cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM PKH dan PPNT yang merasa sudah cair Bantuannya lancar cair di tahun 2024 Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan PKH dan PPNT Tahap terakhir alokasi bulan November dan Desember Bantuan Anda semoga masih tetap akan lancar cair Tidak ada kendala sama sekali Kemudian kabar kejutan yang telah dinantikan Akan ada KPM, PKH dan PPNT Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember Kira-kira Anda termasuk KPM yang tidak bisa cair ini atau tidak Langsung saja Saya informasikan kategori kelompok KPM, PKH dan PPNT Yang tidak bisa cair lagi Ini adalah bagi KPM, PKH Yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data setiap bulannya Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPM ini pada tahap ke-6 Di akhir tahun 2024 Ini tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian kelompok KPM, PKH dan PPNT Yang kedua yang tidak bisa cair Bantuannya alokasi bulan November dan Desember Ini adalah bagi kategori KPM, PKH dan PPNT Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan PKH maupun PPNT Kategori KPM ini juga tidak akan bisa cair lagi Bantuannya di tahap terakhir Di tahun 2024 ini Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPM, PKH dan PPNT Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar, tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair lagi bantuannya Untuk alokasi bulan November dan Desember besok Kemudian kelompok yang keempat Ini adalah bagi KPM, PKH dan PPNT Yang datanya di data DTKS Ini belum padan dengan data Duk Capil Kategori KPM, PKH dan PPNT ini Juga tidak bisa cair Karena apabila data KPM ini belum padan dengan data Duk Capil Ini tentu kemensos pusat tidak bisa mengeskakan Penerima KPM, PKH dan PPNT ini Untuk dicairkan di pencairan alokasi November dan Desember Kemudian kelompok selanjutnya Ini adalah bagi KPM, PKH dan PPNT Yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak Menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan Maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair Pada pencairan PKH dan PPNT alokasi bulan November dan Desember Dan itulah beberapa kriteria KPM, PKH dan PPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Di akhir tahun 2024 Tentunya KPM, PKH dan PPNT saat ini jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya